Radio Unisa Halo orang Indonesia masih dari lantai 2 kampus Universitas Negeri Surabaya Studio Radio Unisa menyapa Anda Semoga kabar selalu sehat, bahagia, menyenangkan jalankan semua aktivitas Dan Surabaya diguyur hujan beberapa hari terakhir Mudah-mudahan aktivitas di luar ruangan juga masih terus bisa dilakukan Yang penting kuncinya adalah 3M Bagaimana kita bisa menerapkan memakai masker Kemudian mencuci tangan, memakai sabun dengan benar Kemudian menggunakan hand sanitizer Dan tentunya bicara seputar Universitas Negeri Surabaya Ini adalah kampus di mana tidak hanya rumah Sanjuara Tapi kampus Unisa punya komitmen yang kuat Bagaimana sebuah lembaga itu hadir di tengah masyarakat Tidak hanya bermanfaat pada masyarakat Tapi juga untuk internal Nah sudah hadir di studio Radio Unisa Beliau adalah Bapak Eko Pamuji SPDMM Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Negeri Surabaya Saya penasaran sebetulnya apa saja Yang dilakukan atau tugas-tugas dari kabak hukum dan kepegawaian Langsung saja saya menyapa Pak Eko Halo Pak Eko Selamat siang Mbak Senang Selamat siang saya Tia Bapak Mbak Tia salam sehat Alhamdulillah sehat ya Bapak Iya Pak Tia Pak kalau bicara seputar hukum dan kepegawaian Kemudian Pak Eko menjadi kepala bagian sebetulnya Apa sih Pak yang dikerjakan terkait dengan topoksinya Ya jadi begini Mbak Tia Di dalam bagian hukum dan kepegawaian Itu kita adalah termasuk di struktur organisasi Indonesia Yang sifatnya pelayanan ya Melayani dalam segi hukum itu Ya apa yang di segi hukumnya Yaitu tentang surat keputusan itu Terus surat tugas Terus mungkin dengan adanya organisasi juga nyangkut itu Sedangkan di kepegawaiannya Kepegawaian itu adalah menangani kataklah Seperti SDM itu mirip itu Jadi menangani pelayan dalam bidang SDM SDM baik dari segi pendidiknya dosen Baik segi pendidiknya adalah teman-teman karyawan Jadi dalam hal dosen dan karyawan itu Tentunya ada hak-hak dan kewajiban Yang harus ditegakkan di suatu aturan Kita mengawal seperti itu Kira-kira bisa dijelaskan kembali Bapak Hak dan kewajibannya itu yang seperti apa Ya contohnya misalkan seorang dosen Kalau seorang dosen kewajiban utamanya adalah Dia adalah mengajar kepada mahasiswa itu yang utama Dan haknya Ya dia sebagai seorang dosen BAS Karena tentunya ada gaji ya Gaji dan ada gaji itu ada jenjang-jenjangnya Jenjang-jenjangnya itu otomatis diikuti dengan penghasilannya gitu Setelah masuk Tunjangan saya harus sebagai profesional dosen juga seperti itu Remon juga gitu Ini menjadi ranah kerja dari Pak Eko Setiap hari berkutat dengan seperti ini Iya sebetulnya dalam bidang kepegagian juga luas Mbak Tia Jadi Begantuk ada yang mengenangani Kenakan pangkat jabatan dosen Kenaikan pangkat Pangkat dan jabatan dosen Terus banyak lagi mungkin mengurusi tentang Studi lanjut dosen Terus mungkin dengan juga dengan Tunjangan keluarga Maksudnya itu kan data keluarga Suami-istri Pengusulan kartu Istri kartu suami termasuk itu juga Jadi termasuk hanya Beliannya yang kita kawal seperti itu Berarti ketika bicara seputar saya Ke skup hukum dulu Karena ini kan sepertinya ada dua ranah Hukum dan kepegagian Sementara untuk hukum pelayanan yang sudah disebutkan Pak Eko tadi Ada bagaimana membuat atau menerbitkan surat keputusan Surat tugas Kemudian ketika ada organisasi membutuhkan surat Nah apakah ini ada aturannya Pak Untuk peletakannya Penomerannya Kemudian apakah itu bisa diterima di semua lembaga Ya jadi gini Mbak Tia Kita adalah lembaga pemerintah Tentunya ada aturan itu yang harus ditaati Dan itu kita juga mengacu pada atur pemerintah Tentunya di kementerian kita Biasanya kan ada Termasuk tata cara persuratan juga ada aturannya Tata persuratan Bentuk kop Apa itu kerangka Itu sudah ada aturannya kementerian Kita tinggal melaksanakan di tingkat universitas Termasuk begitu juga tentang pembuatan proses surat keputusan Tentunya juga ada SOP nya ya Jadi seseorang misalkan mengusulkan surat keputusan Itu tidak otomatis Kita yang langsung ke kita tidak Kan ke pemimpinan dulu Oke Kepemimpinan dulu mengusulkannya Lalu menganalisa Membuat keputusan Mendistribusi Memerintahkan Memerintahkan kepada kita untuk diproses Itu kita baru mengacu Jadi tidak serta-merta Ke kita langsung tidak Tapi intinya kita melaksanakan Apa yang diproseskan oleh pemimpinan itu Oke jadi ada arahan gitu ya Iya ada arahan dulu Kemudian baru terbit Nah untuk Bapak urutannya ini biasanya Contoh Contohnya gini Misalkan Mungkin dicinta di LP3 Misalkan mengusulkan suatu kepantian Nah itu mengusulkannya kan Pemimpinan Universitas Pak Rektor Format suratnya itu Nah dari Pak Rektor Nanti dilihat Maksudnya melalui prosedur Tata usaha dulu ya Ada kendalinya Pak Rektor membaca Terus memerintahkan Reduzisi pada Makan itu bisanya Pak Karena mengenai itu Pak R2 Pak R2 Terus langsung turun ke Pak Biru Terus menganalisa juga Turun baru ke kita Kita menintai lanjuti Dari apa yang Di perintahkan tersebut Setelah itu Setelah itu Kita proses Jadi kita berikan pada yang pemerintah Seperti itu Nah biasanya dalam proses Pembuatan SK itu pun Tidak lepas Kita melakukan kodil juga Karena mungkin teman-teman Perlu ada kejelasan Dalam lampiran Apa Mesti kontak Yang pengusul juga Banyak seperti itu Dalam hal teknisnya Seperti itu Kemudian Kan itu kan ada penomoran Pak Itu gak boleh asal ya Pak Oh gak boleh Untuk yang pertama Kemudian garing Kemudian ada romawi Kemudian garing Kemudian menunjukkan Tahunnya dan sebagi Itu urutannya Sudah ditetapkan ya Pak Sudah ditetapkan Sudah berurutan Secara administrasi Misalnya Sudah terbit Surat keputusan Atau surat tugas Itu hanya tinggal Melanjutkan saja Misalnya 01, 02 Begitu Atau memang Ada klasifikasinya Kalau ini Surat tugas untuk pendik Ini surat tugas untuk mahasiswa Ini surat tugas untuk dosen Itu ada klasifikasi Atau kriteriannya Pak Jadi begini Tentang Surat-surat itu Ada Kaedah-kaedahnya Jadi sudah tertata rapi Katakanlah surat itu kan ada Nomor sekian Garing ini Garing ini Itu maknanya Ada semua artinya Apa itu Pak Maknanya Pak Nah jadi Kalau kita kementerian Ya itu ikuti Dari kementerian panduan Mungkin Sepertinya kan ada Mungkin dari lembaga Kalau kita itu UNESA itu 33-33 Kodenya PTN Itu Jadi PTN UNESA Itu adalah 33 Mungkin UNER berapa Kita seberapa Kalau UNESA sendiri UNESA nanti setelah 33 itu ada Perfakultas ada juga 33-33 garing gitu Ya ada garingnya nanti mungkin baru fakultas Saya gak apal Jadi VIP itu satu dulu Satu itu VIP Terus Dua mana BS Terus selanjutnya seperti itu Jadi Tiap nomor itu ada maknanya Jadi memang ada urutan juga Berarti makna yang pertama menunjukkan kampus gitu ya Makna yang kedua menunjukkan fakultas Atau Secara random Secara tidak berurutan Cuman Di situ ada kaedahnya Menunjukkan keberadaan kampus Atau Bukan keberadaan Menunjukkan itu Identitas kampus Kemudian fakultas Kemudian Hal Hal Perihal ya Suratnya Contohnya biasanya tentang apa Pak? Ya Kita terus terang banyak memproses Surat keputusan rektor Karena terus terang Dalam hal kerja itu Sesuatu itu harus ada surat keputusannya Karena dari SK Surat keputusannya itu Seseorang pahitnya bisa bekerja Legalitasnya ada kan gitu ya Oke Dan kecuali itu juga Dan nanti kan ada Apa itu istilahnya Ada honor atau dibuat remon itu Dasarnya dari SK itu Pak Oke Jadi itu Dasarnya itu Apakah sebuah surat tugas itu Ada masa berlakunya Bapak? Ada Jadi Contohnya begini SK ya Surat keputusan itu ada Ada Kepanitian misalkan itu Ada berlakunya juga Ada yang berlakunya Katakanlah Selama Dalam masa Sampai selesai Maksudnya itu kegiatan selesai sudah Sampai laporan Tapi ada juga yang istifatnya Surat keputusan itu adalah Pengangkatan seorang Kuat jurusan misalkan itu ya Ada di periodenya juga itu Kejurusan Oke ada periodenya ya Oke Dan Apa namanya Berkutat dengan angka pun Ketika Membahas seputar angka juga Romawi itu menunjukkan apa Pak? Bulan, tahun, tanggal Atau apa Pak? Sampai saya ada Romawi juga tuh Iya Jadi gini Saya Nggak apa Nggak apa Pak Dalam surat itu Saya buka contohnya aja Iya betul Contohnya aja Surat yang seperti Berikutkan oleh UNESA Ini contohnya ada di Sebentar Iya Jadi kita Ada pemakluman gitu ya Sementara Dari sebelum kita memulai Acara hari ini Kita ngobrol dengan Sambil Pak Eko mencari suratnya Jadi Saya juga mau bicara Ke teman Ke rekan UNESA Bahwa Kalau bicara Seputar penomeran Atau Pemberian Surat Itu Tidak asal Menggunakan Apa namanya Angka Kode Nah Karena selama ini Kita tidak pernah melihat Atau ini tidak menjadi Sebuah perhatian Bagi kita Kalau misalnya menerima undangan Atau SK Hanya dilihat Pertama Ditugaskan dimana Pertama nama gitu ya Ditugaskan dimana Masa kerja Selesai Siap Kemudian yang bertantangan Dalam hal ini Pak Rektor Kita jarang memperhatikan Nomor Penyurasan Padahal Tidak Sesimpel itu Sesederhana itu Karena jika sederhana Mungkin ini Setiap orang Akan bisa menerbitkan Surat keputusan Setiap orang Akan bisa menerbitkan Surat tugas Setiap orang Akan bisa Membuat besarannya Terkait dengan hal itu Pastinya ini Ada Aturan Ada Keseimbangan Bagaimana Seseorang itu Ketika bertugas Ada yang dibawa Begitikannya Jadi Contohnya ini Seperti ini Surat edaran Nomor B Garing 58 58 329 Garing UN 38 Garing HK 0 1 Garing Tahun 2020 Ini Maknanya B Itu Yang Kodenya Biasa Kalau Tidak Salah Yang Nomor Itu Nomor Urutannya Surat Selama Setahun Jadi Mulai Awal Tahun Terus Garing UN 38 Tadi Saya katakan Tadi UN 38 Adalah Kodenya Unitas Negeri 38 Kodenya Unisa Oke 38 Unisa G Terus Garing HK Hukum Menyangkut Isra Tidaran 01 Itu Saya Apa Mungkin Ada Semaja Saya Lupa Maaf Tahun Jadi Di Lembal Urutan Ini Ada Angka Itu Tidak Mungkin Tanggal Yang Lebih Awal Mesti Urutannya Itu Betul Sekali Dan Ini Harus Didokumentasikan Harus Menjadi File Dan Sebuah SK Ada Masa Berlakunya Kemudian Untuk Administrasinya Ketika Bapak Mengeluarkan Atau Menerbitkan Surat Keputusan Surat Tugas Atau Apapun Itu Yang Menggunakan Nomor Itu Ada Gak Pak Masa Berlakunya Setahun Terakhir Ini Menjadi Satu File Atau Dua Tiga Empat Lima Tahun Terakhir Jadi Gini Itu Teman-teman Di Subak Hukum Tata Laksana Jadi Di bagian Saya Ada Tiga Subak Subak Hukum Tata Laksana Yang Menangani SKS Tadi Kedua Subak Tenaga Pendidik Itu Yang Menangani Para Bapak Ibu Dosen Ketiga Subak Kepedidikan Itu Yang Menangani Teman-teman Tenaga Pendidikan Yang Karyawan Jadi Yang Termasuk Dosen Dosen Tadi Yang Ketiga Pendidik Yang Tenaga Kepedidikan Itu Yang Karyawan Jadi Kalau Menangani SKS Menangani Di Subak Htl Jadi Pak Eko Sendiri Kepala Bagian Hukum Dan Kepegawaian Di UNESA Itu Membawai Ketiga Subak Ada Hukum Tata Laksana Kemudian Ada Tenaga Pendidik Kemudian Tenaga Kepedidikan Karyawan Waduh Mantap Ketika Membahas Seputar Tupok Kemudian Bagaimana Penomoran Ini Ada Artinya Lebih lanjut Kita akan Bahas lagi Pak Eko Di segmen Yang kedua Rekadunas Stay tune Di podcast Radio UNESA Karena Selama ini Yang namanya Nomor Tidak menjadi Perhatian Buat Kita Ternyata Ini Menjadi Sebuah Fondasi Bagaimana Sebuah Surat Ini Diterbitkan Setelah Yang satu Ini Jawabannya Akan diberikan Oleh Pak Eko Pamuji SPDMM Sampai 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 Terima kasih sudah menonton Informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sifitas akademika UNESA dan masyarakat Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio UNESA Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktifitas Anda Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi Terima kasih Rekan UNESA masih menemani Tia bersama Pak Eko Pamulji SPD-MM Beliau adalah Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Negeri Surabaya Dari sini saya sudah bisa mengetahui bahwa yang beliau kerjakan itu ternyata banyak Dan beliau tidak sendirian karena ada subbag, subbagian termasuk di dalam bagian hukum dan kepegawaian ini ada Hukum dan tata laksana kemudian tenaga pendidik dan juga subag tenaga kependidikan atau karyawan di lingkung UNESA gitu ya Dan sekali lagi memang kita jarang sekali memperhatikan yang namanya penomeran surat perihal gitu ya Apalagi lampiran yang dilihat hanya tulisan yang ada di tengah gitu ya Saya mau ngapain kemudian tugas saya apa kan begitu Sementara ketika membahas seputar tumpoksi dari Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian itu tidak hanya itu saja gitu kan Terkait dengan penomeran ada kenaikan pangkat kemudian studi lanjut kemudian tunjangan keluarga Yang ini juga menjadi ranah dari pekerjaan sehari-hari Pak Eko Pak mungkin bisa dijelaskan lebih lagi terkait dengan apakah tumpoksinya itu hanya sudah itu saja yang disampaikan Pak Eko atau masih ada yang rekan UNESA harus tahu bahwa sebetulnya tumpoksi dari seorang Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian itu banyak Iya jadi begini Di bagian Hukum dan Kepegawaian itu adalah memang tumpoksi melayani ya jalan bidang kepegawaian Intinya agar para warga UNESA Bapak Ibu dosen dan tenaga UNESA itu dalam bekerja nyaman Nyamannya maksudnya dalam bekerja nyaman tapi dalam segi apa itu istilahnya Keuangan Jenjang, kepangkatan Jenjang, kepangkatan Itu harus juga selaras dengan Katakanlah saya bekerja ini terjamin gitu ya Karena kan biasanya selain bicara dedikasi juga ada realita gitu kan ya Karena seorang Kepo PNS itu kan mesti ada jenjangnya pangkatnya itu Boleh disebutkan Bapak Nah kalau di kepangkatan itu kan mulai dosen itu biasanya kan diangkat dari S2, sekarang 3B Tolongan 3B ya Penat 3B, cari pangkat puncaknya sampai mempontok 4E Tapi ke dalam jabatan, dosen itu dari asian ahli, lektor, lektor kepala, guru besar Nah itu kan tiap jabatan itu ada besaran-besaran tunjangannya Nah itu masih saya itu Dan itu diatur ya Pak Ya diatur dalam undang-undang, beraturan Kita mengikuti aja seperti itu Itu memang harapannya Harapannya itu seseorang pengajar dosen Itu dalam kaitannya dengan bekerja Dengan sebuah masa kerjaannya itu selaras itu juga naik gitu harapannya Dan naik pun itu juga ada aturan-aturannya Ya kita mengawal dari itu juga gitu Berarti Pak Eko tau dong gaji semua karyawan disini Nah itu mudah aja Kalau golongan sekian masih keceksikan ada tabelnya Oh gitu ya Termasuk gajinya C.A.San tau ya Ya, ya tau lah Maksudnya kan keceksikan Rang PNS, golongan berapa masih keceksikan berapa mesti ada tabelnya Oke, bahkan sampai gaji saya pun jangan-jangan Pak Eko tau ini Kalau gajinya Mbak Tia itu ya taunya teman-teman keuangan Tapi paling tidak ketika bicara seputar bagaimana seseorang itu bekerja Kemudian mendapatkan tunjangan itu kan juga menjadi motivasi tersebut Ya betul Bagaimana ketika bergabung menjadi sebuah keluarga di UNESA itu Ada kenaikan kemangkatan, kemudian jabatan, kemudian kalau mau studi bisa Betul bisa Bisa gitu ya Betul ya Nah, apakah dari bagian hukum dan kepagiaannya juga punya program-program Bapak? Oh begini Kalau programnya kita melayani dengan dengan cepat, akurat gitu aja ya kan Melayani dengan cepat dan akurat Nah, dan tentang program itu kan sudah digaresi oleh pimpinan, oleh UNESA Katakanlah dalam hal pimpinan, kita itu kan ada kontrak kinerja dengan kementerian Pak Rektor kata nanti Ada kontrak kinerjanya Ada kontrak kinerja itu dari berbagai hal itu kan ada salah satunya mungkin Target yang dicapai apa Contohnya dosen Dosen itu tahun sekian harus mencapai grup saya berapa Terus yang S3 gitu, itu mesti ada Itu, jam-jam itu tingkat pendidikan dosen itu harus dicapai, harus berapa persen itu ada Itu, itu yang Jadi Kalau kali kita, dalam waktu kita itu kan itunya kan melayani dalam administrasi Ditaraklah seseorang mau berhasil belajar Kita, persyaratannya lainnya, usulannya itu yang kita layani Jadi, ada poin-poin yang dimiliki kepagawan ketika seorang dosen akan mengajukan studi lanjut gitu ya Poin-poinnya Dan itu sesuai arahan dari pimpinan ya Pak? Ya, jadi gini Memang sekarang itu didorong para dosen itu untuk segera meningkatkan pendidikannya S3 paling tidak kan itu Karena mengapa? Karena tingkat pendidikan so, di dalam universitas semakin banyak tingkat pendidiknya tinggi Itu membuat setelahnya ranking kita naik mbak Oke, betul Termasuk di Prodi itu adalah akritasinya juga bagus juga Itu yang utama soalnya gitu Jadi saling berkesenambungan ya Saling menopang gitu kan Baik dari SDM-nya Kemudian ini juga akan menunjukkan ranking atau kualitas dari sebuah perguruan ini Betul, karena salah satunya itu adalah Karena tenaga pengajar dosen yang pendidikan tinggi itu telakpunnya itu Makanya pimpinan kita mesti punya target tahun sekian harus sekian persen tenaga pendidiknya S3 itu ada Nah itu kita yang mengelola di dalam akritasinya itu Seseorang ini katalah ini sebetulnya sudah waktunya selesai Kita melaporkan data Pak ada pesekian Jadi untuk mengupgrade data juga dilakukan oleh Pak Eko ya? Jadi setiap seseorang kita punya data Dalam tahun ini yang sudah berapa tahun ini Dimanapun juga ada Jadi kita lapor ke pimpinan Pimpinan nanti yang membuat polisenya Misalkan sudah sekian tahun tolong disurati Ini kalau sudah lewat itu Ditanyakan itu Itu mesti ada tindak lanjutnya Itu nanti bergabung dengan fakultasnya masing-masing Sekarang kan semuanya dengan pekerjaan dilakukan dengan digital Apakah di bagian hukum dan kepegawaian semuanya pekerjaan Artinya mungkin tidak semuanya beberapa menggunakan digitalisasi atau ada yang masih manual Pak? Ya memang sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya Ada aplikasi dan terus terang dengan adanya digital ini juga membantu sekali Membantu ya? Iya terus terang Jadi ada bintang ya khusus untuk dari Untuk rekan-rekan di bagian hukum dan kepegawaian Karena saya pikir Pak Eko ini Juga senior kan ya Bergabung di UNESA sendiri Jadi harus lebih ramah dengan teknologi atau digital Berarti harus ada bintang ini Dan bisa dilakukan ya Pak ya? Terus terang ya dulu pernah pengalaman waktu Awal-awalnya komputer yang lotus, yang window, apa dulu awal itu Saya juga pernah kursus di luar itu WS7, WS6 itu saya merasa harus mengajar Kursus di luar saya pernah itu Sampai dapat ujasa ujian itu pernah Nah sekarang gak ada lebih canggih lagi Bagi yang mudah-mudah itu Tapi teman-teman Insya Allah juga memang menguasa itu Tidak mau tidak mau harus menguasa itu Betul sekali Jadi sekarang itu Segala sesuatu memang Melakukan tidak lepas dari komputer Oke Bicara seputar file atau dokumentasi Untuk bagian hukum dan kepagiaan sendiri Tadi sempat saya tanyakan Seperti data ini mau disimpan sampai berapa lama Oh iya, jadi gini Jadi kan kalau menemukan banyak di kudang Juga kan harus ada solusi Dalam ini sebetulnya dibahas dalam bidang lain Bidang pengarsipan ya Pengarsipan tetapi Nanti itu bidangnya yang Kita tahu saya Tapi kita pernah juga tahu lah Maksudnya gini Arsipan ada jangka waktu tertentu Harus disimpan berapa Terus di anu ada Tapi kalau di bidang hukum tersangsa kita Itu kecuali dalam satu tahun itu Mesti di bendel Fisiknya Juga ada file-nya Oke File-nya file-nya file gitu ya Jadi tinggal misalkan Pada pembinaan Saya tolong diberikan SK Tentang ini tahun ini Kita teman-teman kita tinggal Bentar nanti cari file itu Oke Betul Kita dengan Misalkan posisi kita waktu di Jakarta Misalkan itu ya Ada teman Birokuangan minta Saya minta data tentang panitia ini Kita bisa kirim Tinggal belajar kirim ke sana Karena sebuah layanan itu tadi Yang disampaikan oleh Bapak Apakah ini menjadi tagline dari Bagian hukum dan kepegawaan Memberikan layanan yang cepat dan akurat Ya yang jelas Mesti ya Ya namanya manusia Tapi kalau ada kurang itu Mohon dimahapkan Tapi artinya untuk menuju Perkembangan atau develop itu kan Selalu diikuti ya Pak ya Kalau SK itu Terus terang teman-teman sudah Kurang cepat itu Jadi pelayanan cepat juga Hanya misalkan Mencari SK tahun sekian Nomor tentang apa itu Bisa dilayani Karena itu menyangkut Biasanya Dalam sesuatu Ada pemeriksaan Semacam dari Irjen Kementerian Atau BBK Menyangkut Itu SK Tentang keuangan Mesti ada SK ini Panitia ini Ada ini Ini mesti ada Nah ini Kan harus dikuatkan dengan SK Itu mesti Teman-teman dimintai Meskipun bagian lain Sudah diberi Maka kita Saya dengan teman-teman Itu berkumpulan Bahwa SK itu Harus ditata dengan baik Karena sesuatu Mesti berluka Oke itu kan Kalau bicara surat Adalah masuk ke ranah hukum Sementara kalau Kepegawaian Bicara kesejahteraan Kelayanan Ini termasuk dalam ranahnya Bapak juga Jadi apa yang Bapak Menjadi poin-poin Di kepegawaian ini Jadi gini Mbak Contohnya Dalam hal Jadi ada hal yang Seseorang kalau sudah pernah tugas Pensiun katakanlah ya Betul Itu pensiun kan ada Proses usulah Diusulahkan dulu Diusulahkan ke kementerian Nah itu Nah Ini juga menjadi Tanggung jawab Di kepegawaian Maksudnya Cepatnya selesai turun SK Termasuk itu Terus terang kita Masih Masih jadi pikiran Jadi beban Kalau mengurus SK Janda Janda yang meninggal Dari PNS itu lama Jadi lama Bukan dari Kita Tapi sudah sampai Ke kontra BKPN Jadi itu Prosesnya memang Agak lama Oke Jadi sebetulnya Bagian hukum Dan kepegawaian ini Kerjasamanya Kemana saja Bapak Jadi Tidak hanya Ini kan Kalau tadi Sempat disampaikan Bapak Berarti Ada kemungkinan Kerjasamanya itu juga Eksternal Dengan lembaga luar Ya jadi gini Internal kita Unisa ya Unisa Kita Dilingkup Direkturat Kantor Pusat Ketangan Nah ini kan Yang punya dosen Paham Fakultas ya Nah Fakultas itu Mengusulkan Kenanggir pangkat Jabatan itu Mesti Ke Pak Rektor Pimpinan Ya kita menanggir Direkturat kita Nah dari kita itu Langsung ke Kementerian itu Itu kita yang Menangani dari Unisa Seluruhnya Kementerian Seperti itu Jadi Itu termasuk Yang Kalau dijadi Kementerian itu Menjadi Rana kita Yang Mantau kita Harus mantau Itu alurnya ya Ya seperti itu Jadi memang itu Sudah sesuai dengan Alur yang dari Kementerian juga Aturan-aturan Seperti itu Kemudian Untuk SDM ini Pak Apakah Atau apa Yang harus dipersiapkan Seseorang Ketika Dia akan menjadi Pegawai di Unisa Ya Jadi begini Maksudnya Yang dari pihak Unisanya Atau yang bersangkutan Bisa dari Unisa Bisa dari yang bersangkutan Kan ini kan nantinya Ada karyawan Ada karyawan Yang termasuk Dalam ranah kepegawaian Jadi gini Apakah termasuk Sekuriti Juga masuk di Kepegawaian Termasuk Dalam ketenagaan Juga iya Jadi yang menyangkut Tentang itu Juga iya Jadi Kita itu Memberikan Pemetaan Dalam hal Mungkin Paku Kas Tapi yang menggunakan Paku Kas Katakanlah di jurusan Itu Merasa Jurusan ini Kurang dosen Beliau Mengenai Masukul dari Paku Kas Misalnya Diurusan di Universitas Nah itu Sudah ditampung Semuanya Nanti itu Yang Yang Mengelola data Itu kita Dan nanti Disesuaikan juga Dengan formasi Yang ada Dari kementerian Kita Mesulkan Sekian Formasi Mungkin Kementerian Karena Dalam rapat Dalam Pemetaan Mungkin Turunnya Sekian Seseorang Bisa Naik Pangkatnya Berapa Tahun Minimal Sebetulnya Seorang Dosen Itu Bisa Naik Jabatan Pangkat Itu karena Fungsional Bisa Cepat Tergantung Masing-masing Tapi Yaitu Anak Alis Mowni Aturan Aturan Utamanya Yang Itu Yang Menulis Karya Tulis Ya Menulis Menulis Menjadi Salah Satu Persyaratan Karena Kalau Mengajar Pasti Bebannya Menjajar Minding Menjajar Menek Karya Itu Masing-masing Tapi Sebetulnya Dalam Tiap Semester Itu Para Dosen Karena Ada Semacam Tunjangan Profesi Sebagai Pendidik Itu Ada Tunjangannya Itu Ada Sarat Apa Dia Harus BKD Harus Minimal Terpenuh BKD Beban Kerja Dosen Itu Memenuhi Sarat Kalau Tidak Menuhi Sarat Atau Berapa SKS Baginda Itu Diatui Diakui Dengan Kum Kum Kumagakredit Itu Ada Pengakuan Kumagak Sepertinya Jabatan Juga Itu Diakui Dengan Kumagak Kredit Jadi Misalkan Sub Dosen Itu BKD Harus Memenuhi Berapa Ada Itu Jadi Dibagi Ada Tugas Mengajar Pengelitian Berapa PKM Berapa Itu Ada Jadi Ada Minimalnya Ada Jadi Itu Salah Satu Syarat Ketika Proposinya Tunjangannya Bisa Keluar Tiap Semester Itu Menyusun Itu Berarti Setiap Dosen Berbeda Berbeda Ya Pak Ya Bergantung Dengan Salah Satu Syarat BKD Kalau Dosen BKD Untuk Mencairkan Tunjangan Proposisi Pendidiknya Itu Tiap Semester Itu Biasanya Dibuat Itu Oke Kalau Tunjangannya Jabatan Tergantung Tinggir Indahannya Jabatan Masih Oke Seperti Golongan Itu Baiklah Dan Rekan Indonesia Kita Masih Akan Kembali Bersama Pak Eko Pak Eko Yang belum Saya Tanyakan Adalah Apakah Dalam Sebuah Pekerjaan Dalam Sebuah Lembaga Itu Kan Yang Namanya Masalah Ada Ya Tidak Mencari Masalah Tapi Masalah Datang Sendiri Ya Pak Ya Kita Rekan Indonesia Tersiap Di podcast Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Informasi Edukasi Dan Prestasi Hadir Sejak 13 Februari 2020 Bertepatan Dengan Hari Radio Sedunia Radio UNESA Memenuhi Kebutuhan Informasi Seluruh Sivitas Akademika UNESA Dan Masyarakat Melalui Informasi Edukasi Hingga Hiburan Disajikan Selama 24 jam Non-stop Rekan UNESA Bisa Mendengarkan Via streaming Di Radio UNESA.com Atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual Juga bisa Disimak Di Kanal Youtube Radio UNESA Langsung Saja Download Aplikasi Radio UNESA Di Playstore Dan Jadikan Radio UNESA Teman Beraktifitas Anda Inilah Radio UNESA Informasi Edukasi Dan Prestasi Radio UNESA Radio UNESA Rekan UNESA kita masih di bincang UNESA profil lembaga Dan masih bersama saya Bapak Eko Pamuji SPDMM Beliau adalah Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Negeri Surabaya Membawai tiga subbagian Ada hukum dan tata laksana Kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkung UNESA Nah ini kan membahas seputar aktivitas juga ya Pak ya Di hukum dan kepegawaian sendiri nih Kalau bicara bekerja tuh namanya juga banyak orang ya Pak ya Atau dengan 21 orang personil yang tergabung di bagian hukum dan kepegawaian Melayani se-UNESA Ini kira-kira sebetulnya atau yang sering menjadi masalah itu apalah Pak? Jadi begini Dalam melayani kita kemaunya mesti lancar cepat gitu Namanya kendala mesti ada Mbak Mbak Tia Jadi kendala itu bisanya kan kalau misalkan ini ada surat yang katakanlah Semacam membuat surat SK gitu ya Itu minta segera Nah ini kan segera itu kan diperlukan kan ada proses Ada proses dan itu kan perlu tandanya pimpinan Nah namanya pimpinan kan kesibukannya kan banyak ya Betul Nah itu kita proses sudah tapi mungkin ada kegiatan mas bersamaan kita nunggu Itu kan memang pimpinan-pimpinan seperti itu Terus juga di dalam hal kepegawaian Contohnya misalkan pada saat ada seorang dosen yang sudah meninggal Itu otomatis kan mengurus pensiun jandanya Dengan putra-putranya Nah itu dalam usulnya itu kan ada sara-sara Sara-sara harus dilengkapi Mungkin KSK Mungkin akte kelahiran putranya Itu Nah itu kita Dengan kondilasi dengan fakultasnya masing pengusul ya Tentunya pengusul Kita juga teman-teman juga Adang-adang langsung kontak dengan yang bersambutan jandanya dari kepadu sen tersebut Itu maksudnya menjemput bola biar cepat segera syarat dipenuhi Nah ternyata ada syarat yang belum dipenuhi Masihnya tuh akte-nya masih keterisut hilang gitu Jadi proses pencari Betul seperti hal gitu kan Ya itu ya juga PR juga beban kita juga Tapi kita memang harus tetap intinya melayani sampai itu bisa Kita harus sabar gitu Enaknya kalau diminta usulan lengkap Cek lengkap Sudah mirim Tapi kan namanya manusia Kita harus yang lewat itu Kita harus mengkomunikasikan Komunikasi Koordinasi itu yang penting Sangat penting sekali Dan itu juga menjadi solusi ya Betul Dan dengan era yang sekarang itu Kalau masalah komunikasi tidak masalah Karena semuanya punya gangabi semua ya Betul Dan ini masalah yang seringkali ditemukan ya Di bagian hukum dan kepegawaian Jadi halal gitu Kita selesai dengan koordinasi komunikasi Dengan ya kita komunikasi dengan cara kita Apa itu yang tidak mengurungi etika kita Cara etika berbicara gitu Dengan WA juga gitu Dan bagaimana dengan kegiatan atau aktivitas Bapak dan juga rekan-rekan yang ada di bagian hukum dan kepegawaian Di masa pandemi ini Jadi begini Pak Tia Dalam masa pandemi ini memang ada aturan dari pemerintah Juga dari kementerian Kita melaksanakan itu Belum penuh ya istilahnya 50% kan gitu kan Itu dengan ada di jadwal Ada jadwalnya Ada yang work from home Ada yang work from office gitu ya Jadwal itu Kita membuat jadwal kita sedua minggu Siapa-siapa tanggal berat Masuk-masuk itu Tapi namanya pelayan tidak boleh berhenti Tetap harus jalan Jadi Katakanlah kalau ada hal-hal sifatnya yang segera Dan harus di tangan segera itu Kita tidak melihat teman-teman yang biaya Kita pinta masuk Gak apa-apa Teman-teman sudah nyadari juga Jadi karena diperlukan Mohon kita biaya Jensinya ada gitu Dan selama WN ini Kita bukan sering melakukan itu Jadi pada saat-saat kemarin CPNS juga selesai Itu juga kita minta datang Jadi tidak melihat WF-an jadwal tidak Jadi walaupun pandemi pun Masih terus beraktifitas Bergerak Tapi tetap patuh Protokol kesehatan ya Ya tetap Tetap teman-teman kita Karena itu saya Percaya dengan kesehatan itu adalah Langkah kita Mereka sesuatu bisa lancar Apakah di bagian hukum Dan kepegawaan Juga ada jadwal untuk piknik Karena kan Yang namanya imun itu Katanya C.A.S. harus Harus berimbang Harus meningkat Salah satunya kan dengan piknik Tapi sementara Kalau piknik pun Juga Melakukan anggaran Salah gitu ya Sosial distance Iya sekarang Lama sama sekarang itu Ya nanti Mesti kita perlu Ada hitung Semacam itu Tidak tahu Kapan Mungkin setelah pandemi ini Selesai ya Karena Terus terang Itu dalam bahwa Suatu Organisasi Melanggar adanya Perlu ada Rokres Dan perlu ada Apa itu Dorongan semangat Seperti itu Kekeluargaan Raksa itu Dan di bagian hukum Dan kepegawaan Apa yang dilakukan Untuk meningkatkan imun Ya Kita kadang-kadang Apa ya Kita acara kita Sistem kita Dalam berkawas hari raja Sementara Apa bahwa menu Yang berbeda Setiap harinya Di tukeran Dalam bahwa suara kerja Seperti misalnya saya Dengan teman-teman itu Menjaga komunikasi Baik Itu satu imun juga Oh iya betul Jadi kita Misalnya Merintah Tapi tidak merasa diperintah Benar-benar Jadi teman-teman merasa Enjoy Jadi Karena ada lain dengan Eh tolong kerjakan ini Selain ini kan Lain dengan Mas besok itu Terakhir Kalau diminta Kira-kira ini Gimana ya Apa Sebuah pelayanan Apalagi pelayanan Publik Ini kan Gak boleh tutup Walaupun pandemi Jadi ada jadwalnya Kalau Hari-hari Pak Eko Pamuji Selain aktivitas Di UNESA Apa yang dilakukan ini pak Iya Jadi Saya sendiri Sebetulnya Udah jadwal Juga ada Tapi terus Saya tidak pernah Ngambil jadwal Karena Masuk terus ya Karena Ini Kita Ya boleh dikatakan Seorang pemimpin Katakanlah Waktunya WF Ya berarti kan ada Kerjaan yang harus selesai Otomatis kita Ya sudah lah Kan sama saja Kan gitu Nah kalau Pas kita libur Itu kita memang Ya untuk keluarga Untuk rumah Ya Prisi-prisi rumah Tapi yang perlu Dijaga Itu mbak Kesehatan Kesehatan ya Olahraga Saya terus terang Orang yang Masih serang Olahraga Oke Masih rutin Apa pak yang dipilih Saya saat sekarang itu Masih rutin Ini bulu tanggis Ternes Sama bulu Sepak bola Itu Karena Dengan adanya Imun yang kuat Badannya kuat Akan menangkal Virus Ya itu Bakteri Yang penting Masih terus Menjaga kesehatan Ya Bener-bener Dan pak Eko Harapannya apa ini Sebagai kepala Bagian hukum Dan kepegawaian Untuk UNESA Terkait dengan Tupoxing jenengan ini Ya harapannya Begini mbak Tia Kita dalam Pelayanan Durus Masuk Dan Para bapak ibu dosen Bisa Meningkat Mendidikannya Lebih banyak Itu Otomatis Meningkatkan Linking kita UNESA Dan Tentang Jabatan-jabatan Yang beliunya Mestinya lah Itu Secara bertahap Jenjangnya lancar Itu Dengan kelancaran Jabatan Itu juga Menaikan Ke ranking UNESA kita Otomatis juga Meningkatkan Apa itu Pendapatan Gaji itu Kesejantaraan Kesejantaraannya Untuk keluarga juga Jadi Tidak hanya untuk UNESA Tapi kembali ke diri Iya betul Semakin Jabatan naik Otomatis Tunjangannya juga Pak Eko Kalau rekan UNESA Mau ketemu Pak Eko Pak Eko ini ada di Mana sih Pak Saya Kantornya di Pakin Kewen Rantai 5 Kantor Rektorat Kedung Rektorat Kampus Kedawetan Baik Pak Eko Terus bersemangat Walaupun Sekarang pandemi Tidak membatasi Kita untuk Beraktifitas Apalagi Bagaimana Melayani Dan Kalau bicara Melayani Saya yakin Pak Eko ini Tidak perlu diragukan Lagi karena Beliau sudah bergabung Di UNESA sendiri Mulai tahun 82 Bayangkan Saya belum lahir Tapi mudah-mudahan Banyak yang dilayani Ada kepuasan Yang didapatkan Ini menjadi doa baik Untuk rekan-rekan Yang bertugas Termasuk Pak Eko Banyak doa-doa baik Mudah-mudahan Sehat Mudah-mudahan Usianya berkah Barokah Semuanya Nah ini kan yang penting Jika orang Minta bantuan Ada kesulitan Dibantu oleh Rekan-rekan Di bagian hukum Dan kepegawaian Ini kan menjadi Satu Kebaikan juga Kepuasan tersendiri Kepuasan tersendiri Nah kalau bicara puas Ini Tidak ada Ukurannya Betul sekali Terima kasih Pak Eko Sudah hadir Di studio Radio UNESA Dan sudah menyapa Podcast Radio UNESA Mudah-mudahan Selalu sehat ya Pak Salam buat keluarga Salam buat rekan-rekan Yang selalu bersemangat Melayani di bagian hukum Dan kepegawaian Mohon maaf lahir batin Pak Kalau ada yang kurang berkenan Selamat melanjutkan aktivitas Dan sekali lagi Rekan-rekan UNESA Jangan lupa Kalau mau ketemu Sama Pak Eko Bagian hukum dan kepegawaian Beliau ada di lantai 5 Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya Beliau adalah Bapak Eko Pamuji SPDMM Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Terima kasih Rekan-rekan UNESA Selalu saya stay tune Di podcast Radio UNESA Dan selalu menikmati Streaming Radio UNESA Di www.radiounesa.com Dan bisa menikmati juga Di Spotify Banyak sekali media Yang diakses Untuk rekan-rekan UNESA Bisa follow Instagram Facebook fanpage Dan juga Semua platform media Radio UNESA Akhirnya saya Tia Ezer Pamit undur diri Dari ruang dengar Anda Dari podcast Radio UNESA Dan juga Bapak Eko Pamuji SPDMM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan